Oke guys, kembali lagi bersama gue, Monika Pindah serta aku host disini. Pertama-tama kayaknya gue bakal ngobrol banyak di sana asur kita yang geci-geci banget dan pastinya menarik untuk dibahas. Oke, bahasa pertama ini... Aku pengen banget ngebahas tentang critical thinking, disini udah ada... Say hi, Dava. Oke, yang kedua ada... Kaflaha Asli. Halo, Kak. Hai. Yang ketiga ada... Yang ketiga ada Kak Christian Dharma Saputra. Halo, Kak. Dan yang terakhir ada bintang tamu kita, Azakhi Atun Misa. Oke, bahasa pertama kita gue pengen banget membahas tentang critical thinking. Disini udah ada teman kita namanya Mohamed Dava Panji Perdana. Halo, Dava. Halo. Kalau boleh tahu nih, kesibukannya apa nih, akhir-akhirnya? Belakangan ini lagi sibuk kuliah, terus organisasi sama ada satu event sih. Baru itu sih paling. Kalau boleh tahu, organisasi apa yang kamu jalani? Saat ini lagi gabung di Hima, dan kebetulan aku jadi biasa dibilang semacam humas disana. Oke. Ngomong-ngomong tentang critical thinking nih. Apa sih yang kamu tahu tentang critical thinking itu sendiri? Sebenarnya critical thinking nih berhubungan banget sih sama yang namanya logika, terus informasi, dan juga data sih. Jadi intinya kalau critical thinking itu, cara kita menganalisis data atau informasi yang ada dengan logika kita gitu. Simpelnya gitu. Kalau menurut kami, ada pengalaman apa sih kalau kami menerapkan critical thinking itu kalau masuk Hima? Kalau di Hima lumayan banyak sih, karena kita juga lumayan banyak brainstorming, dan kebetulan aku ngehandle salah satu acara disana, dan itu butuh banget yang namanya critical thinking, di mana kita nentuin tema, nentuin acara, terus menentukan target pasar, dan sebagainya, itu juga perlu yang namanya critical thinking. Karena semuanya perlu dianalisis. Oh keren, keren, keren. Kalau aku mau boleh nanya nih lebih dalam, gimana sih cara kamu melatih critical thinking itu sendiri? Sebenarnya kalau critical thinking, aku lebih banyak baca ya, biar menambah wawasan gitu. Dan kadang-kadang masalah-masalah yang datang atau persoalan-persoalan di organisasi gitu, juga bantu kamu buat bentuk critical thinking kamu lebih baik gitu biasanya. Oke, keren, keren, keren. Kalau menurut kamu nih, ada nggak sih hubungan critical thinking itu dengan soft skill lainnya? Kalau bisa dibilang tuh critical thinking itu jadi base gitu, jadi dasar semuanya. Karena memang kita melakukan soft skill itu kan juga dasarnya pasti dari pemikiran gitu kan. Jadi critical thinking ini bakal jadi salah satu faktor yang paling dasar dalam berbagai soft skill gitu. Misalnya aja, leadership atau problem solving gitu. Oke, keren banget nih kalau ngebahas ketik-ketik sama kadang-kadang. Wah, kayaknya menurut kamu ada tahapan penting nggak sih untuk melakukan tinggi itu sendiri? Kalau dari aku ada beberapa gambaran kasar ya, atau garis besarnya. Pertama tuh kita define the problem gitu. Kita mendefinisikan masalahnya apa sih, masalah yang sebenarnya ingin kita pecahkan gitu. Terus kita memilih kriteria, di mana nantinya itu akan digunakan untuk memilah-milah solusi yang nanti kita generate gitu. Nah, habis itu kita juga, yang aku siming tadi, kita mencari solusi-solusi yang memungkinkan gitu. Bukan cuma satu-dua, tapi beberapa. Dan habis itu kita seleksi dengan kriteria tadi. Setelah itu kita review lagi, kita terapkan setelah itu. Dan yang terakhir kita monitor lagi dalam implementasinya. Mungkin kayak gitu sih, Pak. Dengar-dengar, aku pernah dengar kamu pernah jadi divisi salah satu event ya. Kalau boleh tau, event apa sih? Jadi itu ada big event namanya di jurusan aku. Namanya Industrial Workshop. Itu adalah salah satu event internasional. Lingkupnya udah ASEAN. Dan di situ kita ada yang namanya workshop, webinar, sama Lomba White Paper Competition gitu. Jadi satu rangkaian acara itu. Kalau boleh tau, mah udah berjalan berapa lama? Jadi divisi acara itu? Untuk divisi acara, mungkin sekitar tiga bulan. Ya, tiga atau empat bulan lah. Terus, menurut kamu ada pengalaman yang menarik gak sih di divisi itu? Banyak sih, karena yang pertama aja ya. Dari yang pertama kita kan nentuin tema tuh. Dari tema aja butuh critical thinking banget. Kita harus menganalisis, kita harus tau filosofinya dari tema, dan kesesuaiannya sama topik-topik yang nantinya kita bahas gitu. Oke, keren banget nih. Wah, sama kak Adalva kayaknya gak bakal ngabisin dua jam nih, kalau ngomongin critical thinking. Kita lanjut ke kak Aflaha. Halo, kak Aflaha. Baik, kak Monik. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, lebaran masih ada suasana gitu ya. Gimana kak Monik juga kabarnya? Alhamdulillah baik. THR-nya gimana? THR-nya. Wah, lumayan cahit lah. Membahas THR. Banyak lah ya. Iya, disimpen lah ya. Lanjut, gimana nih kamu? Wah, kayaknya sama Dafa, pembahasannya menarik banget ya, tentang critical thinking. Iya, Allah banget. Keren banget sih, critical thinking. Dia juga, apa namanya, udah jadi divisi salah satu acara gitu ya. Pasti banyak pengalamannya ya. Iya, keren banget sih. Kayaknya belum sampai situ deh. Masih bim-bim aja aku. Oke, lanjut. Kita mau membahas apa nih kak? Kira-kira kak. Oke, jadi untuk pembahasan selanjutnya, gimana kalau kita bahas tentang namanya personal branding? Karena kan penting juga tuh ya namanya personal branding-nya gak sih teman-teman? Iya, keren-keren kak. Personal branding itu apa sih kak? Personal branding itu adalah strategi untuk membentuk strategy sendiri. Nah, sehingga kan orang-orang itu merasa tertarik gitu, dan menilai bahwa dirinya atau kita, seseorang itu memiliki sebuah prestasi atau pencapaian. Nah, dari situ kita dapat dikenal sama banyak orang gitu sih. Kalau untuk dikenal sama orang, kayaknya kalau perkenalan dulu cukup gak sih kak? Menurut aku, kalau misalnya kita kayak gak ada prestasi ya, misalnya kita ikut-ikut kompetensi kayak, keadaan sendiri kan biasanya ada event-event gitu. Nah, kalau misalnya kita ikut suatu event, nah kita terus abis itu bisa menang dalam event tersebut, nah itu juga bisa tuh buat menjadi personal branding kita, atau nilai lebih hita gitu. Jadi yang kita lihat itu seperti prestasi atau pencapaian kita? Gitu sih. Kalau menurut kakaklah sendiri, pernah gak sih, apa namanya, kalau misalnya dalam personal branding itu, kalau ada rasa malu gitu atau rasa takut? Buat ngebangun itu semua? Benarnya, kalau untuk takut itu gak ada sih. Mungkin hanya gimana ragunya gitu. Kadang kan kita juga ikut-ikut sesuatu kegiatan, atau ikut organisasi, ataupun ikut event, itu tuh harus punya kepercayaan yang tinggi. Apakah kita menang atau kalah, ya itu kita fikirkan gitu kan. Tapi kalau misalnya, mau mencapai yang namanya personal branding, itu kita harus berani. Pertama itu harus berani, kita coba dulu, setelah itu semua yang proses-proses kita jalanin itu, ya kita nikmatin gitu. Entah memang pencapaian kita dapat prestasi atau enggak, ya itu belakangan gitu. Yang penting kita mau berusaha mencoba dan mencari pengalaman tentunya. Kan pasti teman-teman juga pasti udah banyak dong pengalamannya dari organisasi, ataupun prestasi-prestasinya, atau kegiatan-kegiatannya, yang buat nambah nilai dan kompetisi kita ini bisa punya saingan gitu loh. Punya nilai lebih dari saingan-saingan kita gitu. Oke. Menurut kamu lah, seberapa penting sih personal branding? Kalau dari, apa namanya, dari point of view kamu ya, dari sudut pandang kamu tuh, seberapa penting sih personal branding itu sendiri? Wah, pasti ya penting banget sih bagi aku. Ya itu poin yang memang, mungkin harus benar-benar kita cari lagi. Sebenarnya pentingnya apa sih personal branding? Kenapa sih personal branding itu harus ada di diri kita gitu kan? Apakah setiap individu harus punya personal branding dalam dirinya? Nah, menurut aku sendiri, penting banget sih yang namanya personal branding itu untuk dibangun. Karena yang pertama, dengan adanya personal branding, kita bisa nambah kepercayaan diri kita. Dari yang tidak berani untuk berbicara depan umum, atau tidak berani untuk mencoba suatu hal kegiatan ataupun event, kita jadi berani gitu. Terus yang kedua, membangun kredibilitas. Maksudnya, kita bisa membangun branding kita agar kepercayaan diri kita ini bisa bertambah gitu. Jadi, lebih nilai kita itu bertambah gitu. Terus yang ketiga itu, dapat memperluas koneksi. Misal, kita ikut event-event gitu kan. Entah menang, tapi kita bisa mengenal beberapa orang dari orang-orang yang kita temuin gitu kan. Terus, juga dapat menunjukkan bahwa kita ini siapa. Ya, mungkin menurut mereka yang, apa ya, ya tidak mengikuti kegiatan seperti kita, atau lomba-lomba gitu kan. Mungkin mereka merasa, ah, saya tidak punya kelebihan. Tapi saat kita mengikuti kegiatan, atau ber-event, itu buat nambah kita, jadi percaya diri nggak sih? Gitu, jadi kayak, meskipun kita nggak punya apa-apa, tapi kalau misalnya kita punya pengalaman, atau skill, kredibilitas kita, bisa dibangun sama diri kita sendiri, kita percaya bahwa kita bakal menang, atau itu kalah, ya itu bisa jadi pengalaman kita aja. Gitu sih. Keren banget kok. Keren, keren, keren. Nah, ngomong-ngomong, tadi kayaknya ngebahas tentang, nama organisasi deh. Apakah kena ikut organisasi apa sih, kalau di kampus? Oke, ngomong-ngomong organisasi, kayaknya udah semester akhir banget ya, aku ya. Nah, tapi dari untuk organisasi, aku udah mulai dari semester awal, dari semester satu. Itu ikut BMF KIP. Nah, karena memang BEM itu biasa kita, wah, BEM itu organisasi paling ngetop gitu, biasanya gak sih, entah memang BEM fakultas, ataupun BEM universitas, itu kayak, nilai kita tuh punya personal branding, ah, anak BEM itu ya, gitu. Terus kayak, kita juga ikut-ikut acara suatu kegiatan, wah, jadi divisi apa loh, gitu kan. Jadi kayak nilai, ya, divisi yang membuat kita itu, jadi lebih percaya diri, lebih banyak dikenal sama orang, gak takut untuk berbicara depan umum, meskipun kita itu sebenarnya, punya sisi introvert. Emang semua orang gak mungkin, semua bisa bicara depan umum, mungkin karena memang sisi introvert dia. Tapi kalau misalnya kita asal, dengan skill kegiatan dari organisasi, ataupun event yang lainnya, jadi, perlahan-lahan mungkin agak ilang gitu, ya, meskipun tidak sepenuhnya, cuman kan dengan adanya pengalaman, atau organisasi, jadi nambah gak sih skill kita, gitu sih. Benar banget sih, iya benar banget sih. Keren-keren. Kelas saing aku kayaknya deh. Ini aku juga harus belajar banyak deh, sama kawan-kawan. Keren banget. Sama belajar dong, pasti. Terus gimana lagi nih? Come on. Tadi kan, kita udah ngomongin tentang organisasi, dalam kampus ya. Kalau di luar kampus, mau ikut kegiatan apa? Kalau di luar kampus sih, dari pengalaman yang aku ikutin itu kayak, program MPKM sih Kak, jadi kemarin itu kan, karena memang COVID, kita tahu lah, COVID itu sebuah penghalang mungkin, untuk kita, apa ya, kegiatan di luar itu kayak, terhenti, karena kampus aja daring gitu kan. Karena mungkin, kita juga punya sisi, males nih, karena rebahan mulu gitu, tetapi dengan adanya kegiatan, yang dari MBKM, kampus mengajar, ataupun program-program pertukaran mahasiswa, bisa membuat kita jadi nambah skill. Kalau dari aku sendiri sih, kemarin aku ikut kegiatan, yang namanya kampus mengajar. Nah, kampus mengajar itu kan, buat nambah pengalaman, apa skill juga, itu bisa membuat kita, termotivasi, biar jangan di rumah, boring aja, atau ikut kegiatan yang lain, yang bermanfaat, untuk orang banyak. Terus sama aku juga ikut pejuang muda, dimana seluruh pemuda-pemuda mahasiswa, kita dapat memberikan kontribusi yang besar, untuk kementerian sosial gitu, gimana sih, untuk mengatasi masalah-masalah, yang ada di sosial, khususnya di sekitar kita. Itu sih kak. Jadi sifatnya kayak volunteer gitu gak sih, yang tadi? Ya, bisa seperti itu dibilang. Udah berapa lama kira-kira? Kalau untuk kegiatan-kegiatannya itu, sekitar mungkin, satu program itu, hampir tiga bulanan sih kak. Tau, kayak volunteer-volunteer kayak gitu, tanya dari mana sih kak? Kayaknya aku kayak gitu banget deh. Nah itu. Makanya kita, sering update aja ya kak ya, dengan adanya kegiatan-kegiatan, yang disebar di Instagram, ataupun di platform-platform Telegram, juga ada. Jadi biar kita ini bisa, membuka wawasan, kalau misalnya semua kegiatan bisa kita ikutin, meskipun dalam keadaan dari, misalnya ada webinar-webinar, juga bisa nambah personal branding kita, tau kak. Karena kan bisa nambah ilmu yang kita dapetin, itu bukan dari, hanya orang dekat-dekat kita, tapi dari orang luar juga, dari mungkin beda universitas juga, gitu kak. Bener banget sih kak. Kayaknya nanti kalau, apa namanya, selesai ini kayaknya, harus belajar banyak nih, sama kak Aflaha. Banyak banget yang diikuti, ternyata. Salut, salut, salut. Thank you, thank you. Oke. Kita ngomong-ngomongin, bahasa asing nih. Kita undang kak Kristian Dharma. Halo kak Kris. Halo. Hai kak Kris. Halo semuanya. Apa kabar? Ya, so far so good. Baik-baik. Kalian gimana kalian? Baik, kak. Baik-baik. Kebarannya, wah asik nih badan. Ya, mungkin lah. Pihar lancar, Pak. Tenang aja. Jadi, smile. Happy aja udah. Oke, kak Kris. Kita ngobrol-ngobrol tentang bahasa asing, yuk. Boleh, boleh. Wah, saya sangat excited banget nih untuk bahas-bahas tentang bahasa. Aku juga excited banget sih ngebahas tentang bahasa asing. Mau, kak Kris lagi belajar bahasa asing apa nih? Kalau boleh tahu. Jadi, gini. Sekarang saya sedang memperdalam bahasa asing, yaitu bahasa Inggris ya. Karena kita tahu bahwa bahasa asing itu sangat penting digunakan untuk terutama untuk komunikasi. Nah, jadi kenapa saya memilih bahasa Inggris? Karena menurut saya rata-rata semua negara itu meskipun punya bahasa ibunya sendiri, tapi kebanyakan tuh lebih apa ya, lebih mempentingkan yang namanya bahasa Inggris gitu loh. Meskipun sebut saja di Itali. Nah, misalnya kita gak bisa bahasa Itali nih. Nah, kita bisa pakai yang namanya bahasa Inggris. Jadi, bahasa Inggris itu sifatnya universal gitu loh. Nah, itu kalau dari dari seni saya ya. Jadi gitu. oke. Kalau belajar bahasa Inggris, Chris, mandir atau otodidak? Les atau otodidak nih? Sama aja kan? Les atau otodidak? Oke, les atau otodidak ya. Jadi, sebelum saya memilih jurusan bahasa Inggris di kuliah saya, saya pernah kursus nih, terutama di, saya kan area Jawa Timur ya. Nah, kalian mungkin gak asing dengan yang namanya kampung Inggris. Nah, iya, iya, tau-tau. Terkenal banget itu. Sudah dikenal orang masyarakat ya. Masyarakat ya, hampir dari Sabang sampai Merakui, rata-rata kan tahu, apa, memiliki keinginan untuk belajar bahasa Inggris di situ. Nah, jadi, ya, saya dulu pernah kursus di situ, di kampung Inggris. Kira-kira berapa lama, Kak, belajar di kampung Inggris? Kalau untuk belajar bahasa Inggris di kampung Inggris, itu tahun lalu ya, itu udah tahun lalu, bulan setelah saya lulus nih, dari SMK, nah, terus saya ambil jurusan bahasa Inggris, terus saya ingin memperdalam bahasa Inggris. Kalian lagi, nah, saya ambil kursus kurang lebih dari bulan akhir Juni ya, sampai pertengahan Agustus. Nah, disitu saya pulang. Nah, saya punya teman juga nih, apa, dia baru pulang bulan apa ya, soalnya waktu awal pulang saya kemarin lah, bulan awal April ya, nah, teman saya itu, teman juangan saya juga, dari tengah T ya, jauh-jauh dari teman Morte dia, apa, antusias untuk belajar bahasa asing, itu sangat tinggi sekali, jadi, di pari itu dari bulan, akhir Juni, sampai awal April, dia baru pulang, ke Tengah April, oh, itu sangat, sangat sekali. Kak Chris, aku mulai nanya, berarti kalau misalnya, kampus Inggris kan, bisa nggak sih, beberapa orang yang, ikut itu, dari, memang kita, taunya itu, dari online, atau kayak gimana gitu, bisa ikut-ikutan, kalau Kak Chris sendiri? kalau aku sih, cari informasinya ya, karena sekarang ini, era serba digital, jadi ya, aku, apa, cari-cari informasi di Instagram, terutama, tapi, saya menyarankan untuk, jika ada, waktu luang, kalian bisa, datang dulu nih, datang untuk, survei lembaga, nah, kan di kampung Inggris itu, kan banyak sekali, lembaga khususan bahasa, asing, nggak hanya bahasa Inggris, saya dulu, akhir, tahun, nah, awal Januari, sampai akhir Januari, saya, ke kampung Inggris lagi, tapi, nggak belajar bahasa Inggris, tapi, saya belajar bahasa Korea, jadi, saya sarankan, untuk teman-teman, datang langsung, jadi, tanya-tanya ke, murid, siswa yang pernah, khusus di situ, gimana, testimoni, kan, sekarang tuh banyak, ya, apa, namanya, iklan yang, nggak sesuai, nah, iklannya bagus, tapi, kualitasnya itu, juga, ya, saya juga pernah, ngalami seperti itu, jadi, ya, sekarang, ya, saya sarankan, langsung aja datang, gitu, dan untuk durasinya, bebas, mau, satu bulan, satu tahun, atau, dua tahun, mana kamu tarik, ya, di, gitu, gitu, keren, ya, kamu, ya, pengalaman, untuk, bahasa asing, selain bahasa Inggris, belajar bahasa lain, nggak, Pak? Ya, kebetulan, kan, di semester 2 ini, saya disini, paling mudah, ya, Pak, ya, jadi, di semester 2 ini, sampai semester 4, nanti, itu ada bahasa asing lainnya, tidak ada bahasa Inggris, jadi, saya bisa mengambil, yang namanya, bahasa asing lainnya, seperti, yang saya sedang, pelajari sekarang, itu bahasa Korea, ada teman saya, ambil bahasa Jepang, ada yang, bahasa Mandarin, gitu, keren banget, saya juga tertarik, sama bahasa Jepang, tuh, nanti, saya bisa mengambil, keaklis aja ya, buat belajar, barengnya, ya, mungkin, nanti mau lanjut, S2 ke, Jepang, aku penasaran, juga nih, kamu, kalau misalnya, belajar bahasa asing, berarti, kalau lagi belajar, mata kuliah, itu tuh, emang, dosen, atau kitanya, juga memang harus, full, benar-benar, bahasa asing tersebut, atau separah-separah, gitu, Pak, bisa bahasa Indonesia, nah, untuk semester 1 kemarin, itu, masih, dimaklumi, ya, kalau kita, 50-50 gitu, terus, satunya, Inggris, gitu, nah, tapi di semester 2, sampai seterusnya, ini, kita, diwajibkan, benar-benar, full gitu loh, biar kita terbiasa juga, nah, bahasa itu kan, kita bisa berbahasa itu, karena terbiasa, jadi, kita, diwajibkan, untuk berbiasa tentunya, gitu, jadi, sekarang, kecuali bahasa Korea, ya, kan, saya masih tahu, awal juga, ya, masih, pemula, jadi, masih ada, campuran bahasa Indonesia, yang diket, gitu, gitu sih, temen banget sih, Kak, harus ketularan nih, sama Kak Kris, mantap lah ya, bisa belajar-belajar gitu, Kak Mon, iya, iya, kapan-kapan lah ya, kita ketemuan lah ya, kita belajar bareng, iya, teman-teman mungkin bisa belajar, secara, atau, atau, didik ya, karena, bahasa itu kan, enggak di, apa ya, diukur oleh, durasi berapa lama, gitu kan, belajar bahasa itu kan, seumur hidup, jadi, temen-temen nih, mungkin yang mau lanjut, juga di, luar negeri, gitu, nah, ini bisa dipersiapkan, skill bahasanya, terutama untuk bahasa Inggris, gitu ya, karena, dari, dari kecil sih, aku lihat, banyak, apa ya namanya, enggak hanya di era globalisasi aja, tapi, banyak tenaga kerja itu, dari luar gitu, dari asing, kita juga harus mempersiapkan, skill bahasa Inggris kita, nah, kalau, teman-teman juga bisa belajar secara otodik, enggak, enggak harus khusus kok, nah, yang penting, saya ada tips nih, ada beberapa tips untuk teman-teman, ada enggak, untuk tips yang pertama, teman-teman ini harus, lihat dulu, nah, lihat itu penting, karena, belajar sesuatu, tanpa niat tuh, bohong, gitu, jadi, kita, kekakannya dulu, untuk, mau belajar, tuh, mau belajar bahasa Inggris, nah, yang kedua, teman-teman bisa tuh, cari yang namanya, apa, support system, nah, sama teman-teman yang, sama-sama belajar bahasa asing juga, jadi, kayak, komunitas-komunitas gitu, atau, organisasi-organisasi, yang, apa ya, kerjaannya itu, tentang bahasa gitu, nah, saat teman-teman, termotivasi nih, ada semangat, niat, belajar gitu, nah, teman-teman bisa tuh, untuk belajar, pertama, simple aja dulu, listening, mendengar, ini, pasti teman-teman sering nih, nonton, nonton film, atau dengerin, musik, atau dengerin podcast, ya, kita sendiri juga, lagi bikin podcast kan, nah, mungkin, teman-teman bisa belajar, belajar dari, listening dulu, dasar-dasarkan dulu, nah, abis itu dicatat tuh, posa kata, bisa, lihat dari film, atau, dengerin musik, atau dicatat tuh, apa, dihafal, atau lirik musik, nah, itu, itu untuk yang pertama, nah, yang untuk kedua, teman-teman jangan lupa untuk, selalu, menambah posa kata, karena, bahasa itu kan yang penting kan, posa katanya, nah, kita kan mempelajari bahasa lainnya, nah, jadi, kita juga harus tahu, posa kata, sebanyak, sebanyak mungkin, jadi, agar kita bisa, speaking fluent, itu, kita harus memperbanyak, posa kata kita, nah, jadi, teman-teman, setelah, ada posa kata banyak, modal posa kata banyak, teman-teman bisa tuh, langkah-langkah praktis, dengan, kalau nggak ada partner nih, untuk praktis, gimana, bisa tuh, ada padatan sama, kaca sendiri, nah, itu, bisa ngomong-ngomong sendiri, gitu, dalam bahasa Inggris, gitu, jadi, itu, buat mengatasi, jika teman-teman, juga, nggak ada partner ya, nah, nah, setelah, teman-teman juga praktis more, jangan lupa nih, untuk, be confident, yaitu percaya diri, mungkin percaya diri, tidak hanya di, bahasa Inggris saja ya, bahasa Singgris saja, tapi, di dalam public speaking juga, teman-teman juga, yang, perlu menekankan, yang namanya, be confident, yaitu, apa, kepercayaan diri, baru nanti ke grammar, gitu, jadi, teman-teman bisa, bisa tuh, belajar, bahasa, bahasa asing lah, entah, itu bahasa Inggris, atau, bahasa Korea, atau Mandarin, semua konsepnya sama, kok, seperti itu, kalau dari aku, gitu sih, oke, keren banget sih Kak Kris, Masya Allah, ilmunya sangat, sangat bermanfaat banget, berkata kamu, makasih loh Kak, buat tips-tipsnya, pengalamannya, semuanya, pokoknya terima kasih juga, buat Kak Fahal, udah berbagi, dan sharing-sharing ilmunya, di sini, oke, kembali lagi, kita bersama, Kak Azaniatun, Kiatungisa, halo Kak Azah, halo Monika, apa kabar nih Kak, Alhamdulillah, baik, sehat, segar, masih bawa uang THR Mon, masih dong, THR lancar tidak, ya diharapkan lancar ya, tolong, BTW ada kesibukan apa nih Kak, kalau boleh tahu, kalau sekarang, sibuknya ngabisin, kue lebaran, ngabisin, rendang lebaran, gak ada yang terlalu produktif sih, yang ada bikin gemuk semua, ada niatan bagi-bagi gak nih, Zah, bisa, bisa, boleh, Sini-sini gak, BTW kita ngobrolin tentang, bawa-bawa passion yuk, kalau boleh tahu, boleh, kalau boleh tahu, kamu tahu, begitu dalam gak sih, apa sih passion itu, kalau dalam-dalam banget, gak tahu ya, cuma setidaknya, ketika orang nanya, Zah, passion kamu apa, Zah, kamu mengartikan passion itu, seperti apa ya, insya Allah gitu, kalau menurut kamu, passion itu penting gak sih, dalam dunia kerja? Kalau dunia kerja, emang orang, kalau bisa ya, itu emang harus kerja, di passionnya masing-masing kan, jadi mau gak mau, ketika orang masuk, ke dunia kerja, ke lingkup, dimana orang-orang, harus mementingkan, money gitu ya, mereka harus menjual passionnya gitu, jadi secara tidak langsung, passion penting banget, bahkan. Kalau misalnya, disuruh milih, untuk bekerja di, menurut passion, atau kebutuhan hidup, kamu lebih milih mana? Itu antara idealis, dan realistis ya, kalau kita bekerja dengan passion, itu kan idealis, dan kalau kita bekerja dengan kebutuhan hidup, itu kan realistis, nah disitu, kita bisa melihat, kita butuhnya yang mana, kalau kita udah banyak uang mah, gak masalah, idealis aja, kita bisa kerja dengan passion, tapi kalau di kondisi itu, kita belum punya banyak uang, ekonomi kita belum, mantep gitu ya, yang gak masalah, ambil aja semua kerjaan, yang penting kebutuhan, kepenuhi gitu kan. Kalau misalnya, kamu kerja nih, sesuai passion, tapi ternyata, itu malah ngebebanin kamu, gimana? Berarti itu bukan passion, simple aja gitu, karena kalau emang kita ngerasa, itu passion kita, pasti kita tuh bakal enjoy, bakal menikmati setiap apa yang kita lakuin, dan mungkin beberapa kali ya, aku udah pernah ngerasain itu sih, makanya berani ngomong gitu, dan mungkin seringkali kita denger ini ya, denger quotes gitu kali ya, kata-kata mutiara, emang paling enak sih, ketika hobi bisa menjadikan itu uang, gitu kan, jadi secara gak langsung ya, setiap orang pasti pengen kerja, dengan passionnya, dan pasti, gak akan ada yang terbebani, kalau sampai ada yang terbebani, berarti itu bukan passionnya. Oke, kalau menurut kamu gimana sih, cara ngembangin passion sesuai minat kita? Ngembangin passion, sebenarnya kalau kita kulit gitu ya, passion itu kan emang udah bawaan dari lahir, nah mungkin ada juga tuh dari pepatah bilang, kepintaran itu emang dari lahir, tapi kalau gak dilatih juga ya, gak jadi pintar gitu kan, nah pada akhirnya passion pun begitu, kita tuh punya passion masing-masing, mungkin ada yang terlahir paling jago IT, ada yang terlahir dengan kemampuan, berpikir yang memang tingkat tinggi, memang kritisnya tuh yang paling banget lah gitu, tapi kalau ketika mereka tidak dihadapkan, dan tidak dilatih untuk menggunakan passion mereka, mereka juga tuh gak akan bisa gitu, jadi pada akhirnya itu bisa karena terbiasa, nah kalau emang mau kita memiliki passion, dan kita ingin mengembangkan passion, maka kita harus bisa membiasakan passion kita, nah misalnya, aku pribadi ya, bisa dibilang kalau sekarang aku punya passion, mungkin di public speaking gitu, nah mungkin banyak teman-teman yang nanya, enaknya jadi azah, ngomongnya lancar banget, apa-apa tuh enak gitu, nah karena aku udah biasa ngomong dari kecil gitu, aku pertama kali public speaking, ya emang bener-bener dengan kesadaran gitu, itu waktu TK, jadi waktu TK umur 5 tahun, 5 tahun aku TK, itu ada acara perpisahan, dan di saat itu, aku diminta untuk menjadi, siswa yang speech gitu, jadi aku mewakili teman-temanku, untuk ngomong kata-kata perpisahan, itulah pertama kali, aku mulai ngobrol depan umum, mulai ngomong, dan pada akhirnya di SD, jadi aku latih lagi, di SMP terus aku kembangkan, di SMA aku kembangkan lagi, sampai akhirnya SMA, beberapa kali, jadi narasumber ini itu, ya pada akhirnya, emang kalau mau mengembangkan passion itu, ya latihan, walaupun mungkin dengan, kalau kita lihat, ada orang emang jago banget, IT gitu kan, tapi kalau dia nggak latih terus, siapa cuma nggak akan bisa gitu, jadi latihan. Gitu, oke, kalau misalnya nanti, pas udah, masuk ke dunia kerja nih, kamu lebih minat ke passion apa sih, kalau boleh tahu? Apa ya, kalau sekarang, itu aku lebih tertarik sama yang copywriter, content writer, karena belakangan, emang aku suka yang begitu kan, emang aku, suka nulis, suka baca, dan, kayaknya yang mendukungnya ya itu gitu, dan apalagi sekarang, semua digital marketing gitu, yang market gitu, perusahaan emang butuh, copywriter, content writer, dan mungkin ya bismillah gitu. Kalau boleh tahu, kamu kalau belajar copywriter, digital marketing, content creator itu, dari mana sih, atau ada, kayak panutan gitu? Nggak ada sih, tapi pada akhirnya itu kayak gimana ya, belajar itu emang yang paling, paling sulit, dan paling mudah sebenarnya itu, otodidak. Kalau kita emang udah niat, ya pasti bisa lah ya. Nah, kalau belakangan copywriter, dan content writer, itu aku belajarnya di, aku belajar ada beberapa, ngelola akun, belakangan aku lagi aktif di, ngelola akun Solok milik warga, yaitu info dan arsip, pengelolaan kota Solok, dan kabupaten Solok, di Provinsi Sumatera Barat. Aku belajar di situ, nah dari situ lah, mungkin nanti setelah ini, akan bisa, membuka pintu-pintu, buat belajar di tempat lain. Jadi belajarnya, sambil kerja gitu, aja sih Mon, jadi kayak yang, belajar kerja, jadi nanti pas kerja di koreksi, nanti aku belajar lagi ya, gitu, terus, siklusnya gitu. Oke, kalau misalnya nih, kamu kalau di, spesial kamu, misalnya kan tadi kayak, di Digital Marketing, terus Content Writer, terus apa lagi ya, copywriting, terus nanti kamu kayak, nanti dialihin tuh, ke HRD gitu, contohnya, itu, menurut kamu gimana? pendapat kamu gimana? Itu gak masalah ya, karena pada akhirnya pun, kita bekerja, selagi kita masih punya pimpinan, kan kalau kita juga, gak bisa nolak kerja di bawah pimpinan gitu, dan kita juga, tidak punya kuasa, atas posisi kita, dan kalau pun nanti, akan ada pengalihan posisi, ya itu emang, itu juga bagian dari pekerjaan gitu loh, jadi maksudnya, orang itu kan, ngasih kesempatan ke kita, buat, ngambil posisi ini pun, pasti mereka punya, punya apa ya, punya pencaran, dan melihat potensi-potensi, yang ada pada kita, mungkin dari CV, dari portfolio, dan segala macam, ketika orang aja udah percaya sama kita, kita gak berani nyoba gitu, jadi kalau pun ada pengalihan posisi, nanti di dunia, di apa ya, maksudnya tuh, posisi-posisi yang semacam itu, itu kan hanya posisi gitu, dan, itu bisa kita jadikan ruang belajar, sebanyak mungkin, tempat kita buat, ya, ini lagi, itu lagi, ya, coba aja semuanya, oke, baik, kalau, BTW, kamu dulu pernah ikut organisasi apa sih, kalau untuk latih, kayak, apa, content writer, ke, bus-bus marketing kamu, biar kamu bisa, lebih pede itu, kamu ikut, himpunan apa aja sih, atau organisasi apa gitu, di luar kampus, di luar kampus, baru masuk kampus aja, satu semester, dua semester ini, jadi, kalau ngobrolin organisasi, kayaknya, aku gede di organisasi gitu, maksudnya, orang tua, aku emang orang tua organisasi, mereka, aktivis di organisasi gitu, di SD udah ikut organisasi, SMP organisasi lagi, SMA organisasi lagi, sekarang organisasi lagi, jadi bisa dibilang, aku gedenya tuh di organisasi, nah, di organisasi kan emang kayak, skill leadership kita itu, emang dibentuk banget, ya, salah satunya ada, personal branding, ada public speaking, di situ juga, dan beberapa divisi pun, memang banyak menulis, jadi secara nggak langsung, kan copywriter, dan content writer, itu kan hanya bahasa-bahasa kita, yang terbaru kali ini, tapi ketika kita dulu bekerja, dengan gaya-gaya menulis, yang tidak, tidak menggunakan istilah-istilah sekarang, secara tidak langsung, yang kita telah mengerjakan itu, jadi ya, kalau organisasi apa ya dulu, waktu SD, ikut pramuka, ikut pas gibra, abis itu dokter kecil, pasti pada tahu gitu, kalau SMP, aku OSIS, aku ketua OSIS, kalau SMA, itu baru aku banyak banget, dan udah mulai, kegiatan di luar, mungkin teman-teman, tahu forum anak, aku ikut forum anak, kota Padang, terus forum anak, Sumatera Barat, terus ada mata kita, Sumatera Barat, itu di bawah, naungan mata Najwa nya, Najwa Sihab, terus ada lagi, muda literat, muda literat, itu ya, kumpulan pembaca semuanya, terus ada, kalau sekarang, aku lagi belajar, di rumah kamera, itu juga, tempat belajar, dan di sana, mereka lebih fokus, bagaimana, menjadikan seni itu, sebagai riset, gitu sih, lebih tepatnya, oke, wah keren banget nih, ngomong sama kaza, keren, wanita juga, kayaknya lebih keren ya, pertanyaannya, aduh, langsung, wah iya kan, aku ngalir aja, udah apa aja, dipikiranku, aku ngalir aja, udah, soalnya, ya, lebih soal kayak gitu sih, sebenarnya, ya, pas tadi, ngobrol-ngobrol, kayaknya, wah, ini kayaknya harus ke, ini yang lain nih, ke topik yang lain nih, ini emang kayak, aku sakitnya ngalir aja, gitu sih, wah keren banget, tadi pembawaan kaza, tentang passion ya, tadi kita juga, udah ngebahas, banyak banget, apa itu, passion, terus, organisasi apendi, putin, luar kampus, terus, kegiatan-kegiatan apa aja, menarik, wah gila, seru banget sih, terus juga tadi ada, kadafa, yang, ngebawa materi tentang, critical thinking, ada juga tadi, kak Aflaha, tentang personal branding, kak Chris, tentang, kemasan bahasa asing, wah, keren banget sih semua, orang-orang, c-c-c banget sih, terus, juga, gak kalah, menarik, sama pengalaman-pengalaman, yang mereka bawa, tuh, berhubung, semua winnang, sama kita, dan menjengitkan, apiasi, serta berbagi cerita, pengalaman yang menarik, dan juga, bisnis kontesnya, bahwa, bakat kundang winnang tahun, yang gak kalah, keren, dan kece, tentunya, dia menikah selaku, di sini, ini, cause I get so lost in your blueberry eyes, I'm running through my dreams soon, see you in my life, cause I get so lost in your blueberry eyes, 내 그림자를 가른 안줄깃빛, 어둡기만한 내 삶을 뒤집어, no, 나 어쩌면 아무것도 아닐지, 너를 만나기 전엔, 그저 부잘 걸 없던 나, 부잘 걸 없던 나, 그전의 삶은 다, 하루를 대충 때우기에 급급했었잖아, 우리의 낮, 우리의 밤, 그래 우리의 삶, U-A-I-B-M-Y, like, 서지 등 안은 버, 서로이다, kiss you each morning, it's your baby sky, you baby sky, cause I get so lost in your blueberry eyes, I'm running through my dreams soon, so you ain't my life, cause I get so lost in your blueberry eyes, ooh, I get so lost in your blueberry eyes, I get so lost in your blueberry eyes, I get so lost in your blueberry eyes, I'm running through my dreams soon, I see you in the light, I get so lost in your blueberry eyes, 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 Terima kasih.